Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mendatangi warga yang terjebak banjir bersama tim resky gabungan untuk melakukan evakuasi pada Senin 29 April malam. Tepatnya di Desa Eka Bahurui, Mentawa Baru Ketapang, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Proses evakuasi pun harus dilakukan dengan hati-hati dan waspada karena pada sore harinya terlihat seekor buaya pada rumah warga tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kalteng Panggan. Silahkan rekan Panggan. Terima kasih May. Betul bahwa Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati ini mendatangi rumah warga yang terjebak banjir bersama tim resky gabungan. Yang mana proses evakuasi warga terjebak banjir tersebut dilakukan pada malam hari. Yang mana proses evakuasi ini rumah dari warga tersebut berada di pinggiran sungai. Yang mana dirinya mengatakan bahwa rumah warga tersebut anak dievakuasi cukup terisolasi dan juga jauh dari jalan raya ataupun jalan umum. Yang mana pihak dari tim resky sendiri ini mendapatkan informasi dari anak yang bersambutan ataupun dari warga tersebut bahwa sempat terlihat seekor buaya di atas kandang ayam. Yang mana hal tersebut membuat proses evakuasi berjalan dengan hati-hati. Yang mana dari hal tersebut pun banjir disebabkan oleh hujan dengan intensitas lebat yang menyebabkan arus sungai sangat deras pula. Yang mana saat proses evakuasi berjalan, Wakil Bupati Kotim dan juga tim resky gabungan yang terdiri dari BBBD Kotim, Manggala Agni dan juga BKSDA Kosampit. Seluruh tim gabungan pun dan Wakil Bupati berangkat menggunakan perahu karet dan juga lap jaket yang mana menuju rumah warga terdapat banjir. Dan setelah tiba di lokasi ini pasangan suami istri yang berusia 50 tahun tersebut langsung ditenangkan dan juga dievakuasi. Yang mana dirinya pun memberikan semangat dan juga menenangkan kedua lansia tersebut karena sudah berhasil dievakuasi. Dirinya pun berhati-hati serta deg-degan saat melakukan proses evakuasi warga. Yang mana bahkan sempat terlihat ada buaya dan dia pun mengatakan bahwa niat baik ingin menolong, insya Allah niat baik akan diridui oleh Allah. Yang mana Wakil Bupati pun mengingatkan semuanya telah diatur oleh Samput Cipta dan juga yang mementingkan keselamatan warga terlebih dahulu. Dan evakuasi pun berjalan lancar dibantu oleh tim gabungan. Sementara dari pihak Komandan BKS Dekal Teng, Posampin, Muriansyah, yang mendapati laporan dari pihak BPPD Kotim. Yang mana terdapat warga yang terjebak banjir dan tidak bisa keluar rumah karena air yang dalam dan terdapat seekor buaya. Yang mengatakan proses evakuasi saat dilakukan proses evakuasi ini kedalaman air mencapai lebih dari 1 meter. Dan kemudian pada sore harinya sempat terlihat ada seekor buaya di sekitar rumah warga tersebut dan berada di atas atap kandang ayam dengan panjang sekitar 2,5 meter. Yang mana dirinya pun mengatakan bahwa saat meninjau ke lokasi, buaya yang dilaporkan oleh warga tersebut sudah tidak ada ataupun sudah kabur. Yang mana saat Muriansyah pun menjelaskan bahwa pada buaya tersebut yang diduga merupakan buaya yang muncul pada tahun 2022 lalu yang mana terdapat 2 ekor. Dan pada tahun 2022 lalu buaya tersebut masih berukuran kurang lebih 1 meter dan ia pun menambahkan jarang dari lokasi buaya hanya berjarak 2,5 kilometer ke arah hulu. Yang mana perjalanan ke lokasi ini memakan waktu 30 menit sehingga setelah tiba di lokasi pihak BKS di Akal Teng pun langsung melakukan pemeriksaan ataupun pengecekan di area sekitar untuk memastikan tidak ada buaya ataupun hewan liar lainnya. Dan setiba di depan rumah, warga yang terdampak ataupun terisolasi akibat banjir ini dipastikan aman. Petugas pun langsung melakukan evakuasi dan juga langsung kembali ke posko bencana banjir. Berikutnya yang dapat saya sampaikan dari Mata Waring Timur kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan pangkat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!